Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya yang hebat dan luar biasa di pagi hari ini Apa kabarnya? Saya berharap semuanya kabar baik, sehat, terima kasih Sudah bergabung dalam acara yang menarik pada pagi hari ini Dengan narasumber yang hebat, yang tidak asing lagi Sebentar lagi acara akan segera dimulai Dan akan diserahkan kepada MC yang ada di studio TV Andi Ini udah maksimal ya? Kayaknya emang bagus yang tadi ya mic-nya Selamat menikmati Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi kita bertemu dalam program Andi Akademi Sebuah program dari penerbit Andi Untuk kita dapat berbagi bersama ilmu pengetahuan Dan informasi yang berguna bagi kemajuan bangsa dan negara Pada hari ini kita bersama akan mengikuti sebuah webinar yang sangat menarik Yang akan membahas secara tuntas mengenai jaringan nirkabel 5G berbasis call Webinar kita pada hari ini merupakan hasil kerjasama antara penerbit Andi dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya di Lampung Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya dalam penyelenggaraan acara ini Hadir bersama kita pada pagi hari ini seorang pejuang teknologi informasi di Indonesia Pakar IT yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pula Melalui penghargaan yang baru saja beliau terima John Postel Award Siapa lagi jika bukan Bapak Ono Widodo Purbo atau yang akrab kita sapa dengan Pak Ono Selamat pagi Pak Ono Sampai sabar Pak Baik Tambah cantik saja Wih salah ya Asih Pak Tambah cantik saja kalau Pak Ono ini tidak bisa lepas dari kecanggian teknologi Kalau kita mengingat nama beliau Oke selain dengan Pak Ono hadir pula bersama kita Hari ini Bapak Tosi Cesar Kurniawan dari Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya Selamat pagi Pak Tosi Selamat pagi Selamat pagi Bodo Nisa Iya Pak Tosi dan Pak Ono bersama-sama akan berbagi ilmu pengetahuan untuk kita mengenai jaringan nirkabel 5G berbasis cloud Hadir pula bersama kita hari ini Bapak Ketut Artaye dari Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya Selamat pagi Pak Ketut Selamat pagi Bu Ya apa kabar Pak Baik Sudah siap mengawali acara kita hari ini? Luar biasa Siap dah Oke Beliau akan menjadi moderator yang akan mengawal acara kita dari awal hingga akhir Untuk itu kami akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ketut untuk dapat segera memulai acara kita ini Terlebih sudah ratusan dari peserta yang sudah tidak sabar menunggu dimulainya acara ini Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Ketut dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung Silahkan Pak Ketut Baik terima kasih Bu Minita Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan selamat bergabung Tentunya kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam webinar kita kali ini Kali ini kita khusus akan mengangkat tema tentang jaringan nirkabel 5G berbasis cloud Tentu tadi sudah disampaikan Acara ini diselenggarakan oleh penerbitan di Yogyakarta Dan bekerja sama dengan kami dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung Dan webinar kali ini sebagai informasi merupakan yang kedua Dimana sebelumnya telah kita selenggarakan dengan tema Kupas Tuntas Cloud Computing Oleh karena itu Perkenankan saya Ketut Artaya akan Moderatori acara kita pada pagi hari ini Baik Bapak Ibu Serta webinar sekalian Pada pagi hari ini Sebelum kita mulai acara lebih lanjut Sejenak akan kita Dengarkan terlebih dahulu Kata pengantar yang disampaikan oleh Direktur Penerbit Andi Sekaligus juga Direktur Program Andi Akademi Oleh karena itu kepada beliau Bapak Jokowi Rawan Mumpuni Kita silakan Terima kasih Mas Ketut Yang saya hormati Suhu saya Sahabat saya Pak Ono Wiporbo Yang saya hormati juga Mas Tosi Yang telah berkenan menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini Kerjasama antara Andi dengan Ibi Termo Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bapak dan Ibu Beberapa hari yang lalu Orang yang kita banggakan ini Yang sudah ada di forum ini Yaitu Pak Ono Wiporbo Telah menerima Penghargaan yang bergensi Di dunia Langkah Pak Ono ini adalah Orang yang ke-21 Menerima penghargaan Jonathan B. Postel Award Tidak mudah untuk mencapai kesana Karena Apa Tiap tahun hanya satu orang Dan itu Diberikan kepada orang yang luar biasa Dalam hal apa Pengembangan internet di dunia Tidak hanya di Indonesia Nah oleh karena itu Bapak Ibu Webinar kali ini sangat relevan Dengan bidang Pak Ono Sekaligus kita Ikut merayakan Ikut berbahagia Ikut bangga Apa yang telah beliau terima Sehingga Webinar kali ini Betul-betul punya makna Yang sangat dalam Karena sangat relevan Dengan apa yang Pak Ono Perjuangkan selama ini Sehingga Sampai Mendapat penghargaan Tertinggi Secara global Dan internasional Dan sungguh bergensi Lekaan itu Bapak Ibu Selamat Mengikuti Acara webinar ini Semoga apa yang kita lakukan Di pagi hari ini Sampai siang nanti Bisa Bermanfaat Bagi kemajuan Bangsa Indonesia Terutama Di bidang Teknologi IT Terima kasih Mas Ketut Sekian Pengantar dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Kami ucapkan Kepada Bapak Joko Atas Kata pengantar Yang telah disampaikan Baik Bapak Ibu Dan juga Peserta Webinar Sekalian Tadi setelah kita dengarkan Bersama-sama Kata pengantar Dan Tanpa harus menunggu Lama-lama lagi Kita Akan masuk ke dalam Acara inti Yaitu Kita Pagi hari ini Akan memahas tentang Jaringan Nerkabel 5G Berbasis 10 Bagaimana Apa namanya Tema ini juga Sekaligus Sebagai Launching buku Yang akan diterbitkan oleh Penulis Bapak Ono Wipurbot Bersama Mahasiswa beliau Bapak Atas Besar Kurniawan Nah Sebelum Kesana Saya Ijinkan Menampilkan Biodata Beliau terlebih dahulu Walaupun Pak Ono ini Sudah tidak asing lagi Tetapi Perlu kita Apa namanya Tampilkan kembali Biodata Beliau Ini Nama lengkap Insinyur Ono Wipurbo M.PhD Beliau lahir di Bandung Jawa Barat 17 Agustus Tahun 62 Bisa dihitung Berapa usia Beliau sekarang Enerjik Dan Produktif Jadi Pendidikan beliau Bisa juga Lihat Mulai dari Proto 1 S2 Dan juga S3 Dan begitu banyak Penghargaan Penghargaan Yang beliau Peroleh Dan tadi Di awal Sudah disampaikan Terakhir ini Di tahun 2020 Ini luar biasa Beliau menerima Penghargaan Dari Jonathan B.Fostel Service Award Tahun 2020 Atas Jasa-jasa Beliau Dalam dunia Internet Dan saat ini Tokoh Dan pakar Di bidang Teknologi Informasi ini Aktif menulis Sebagai dosen juga Salah satu juga Membanggakan Karena beliau Merupakan Salah satu Dosen di Magister Teknik Informatika Ibi Dalam Majaya Lampung Nah Selengkapnya Peserta webinar Bisalah Mengakses Panamanya Data beliau Di Wikipedia Lanjut Yang kedua Kali ini Juga menghadirkan Narasumber Yang kedua Beliau adalah Bapak Tosi Kasir Purniawan Yang saat ini Juga Masih Menempuh Program Studi Magister Teknik Informatika Dimana Beliau ini Juga Mahasiswanya Langsung Pak Ono Tadi Jadi luar biasa Ketika menjadi Mahasiswanya Beliau diajak Menulis Bersama-sama Inilah Keuntungannya Menjadi Mahasiswa Pak Ono Luar biasa Oleh itu ya Ini Narasumber Kita Dan Beliau berdua Nanti akan Apa namanya Membahas Lebih Detil Berkaitan Dengan Yang akan Ditulis Yaitu Tentang Jaringan Nirkabel 5G Baik Itu tadi Sekilas Tentang Biodata Dari kedua Narasumber Kita Sedikit Sebagai Bocoran Ini Saya Karena Temanya Berkaitan Dengan Teknologi 5G Saya Mulai Mencari Informasi Bagaimana Dirilis Dalam Tempo Adopt Yang Disampaikan Oleh Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Adolasi Ini Memperkirakan Jaringan Generasi Baru 5G Masuk Di Indonesia Pada Tahun 2022 Tapi Hari ini Kita Sudah Bahas Nampaknya Sudah Muncul Di Tahun Terus Antara Teknologi 5G Dan Juga Revolusi Industri 4.0 Yang Kita Kenal Saat Ini Apakah Ada Hubungan Ataukah Baik-baik Saja Hubungannya Nah Ini Akan Dibahas Nanti Ada Kaitannya Atau Tidak Bagaimana Kita Kita Akan Melas Lebih Jauh Tentang Oleh Karena Itu Suaranya Kemute Pak Iya Sekali lagi Saya ulangi Ikuti acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Nanti Karena Di akhir Acara Nanti Akan Ada Doorpress Bagi Dua Benanya Terbaik Yang Kita Ambil Secara Acak Baik Di Live Zoom Maupun Di Channel Youtube Dan Anda Juga Akan Memperoleh E-Sertifikat Hanya Bagi Peserta Yang Mengisi Kehadiran Yang Nanti Akan Dibagikan Oke Langsung Saja Saya Persilahkan Kepada Naras Sumber Yang Pertama Tentunya Mungkin Ya Akan Disampaikan Langsung Oleh Dapak Tosi Heser Unyong Pada Atau Sidi Mungkin Langsung Masuk Ke Materi Aja Ya Membahas Buku Yang Ditulis Ini Sebelumnya Saya Mau Cerita Sedikit Buku Buku Sebenarnya Gak Ada Gitu Saya Tidak Nulis Buku Cuman Ini Awalnya Tugas Kuliah Dari Pak Ono Waktu Itu Kalau Gak Salah Mata Kuliah Cloud Computing Itu Waktu Semester Tiga Pak Ono Itu Mau Yang Berhasil Nulis Buku Akan Dikasih Nilai A Jadi Termotivasi Demi Nilai A Akhirnya Coba Buku Sambil Dibantu Pak Ono Dan Alhasil Dalam Waktu Satu Semester Selesai Juga Nulis Buku Ini Bareng Dengan Beliau Jadi Mungkin Gitu Awal Mulanya Saya Nulis Buku Ini Langsung Saja Kita Mulai Bahas Jaringan Near Kabel 5G Yang Berbasis Code Seperti Judulnya Buku Ini Akan Banyak Membahas Tentang Jaringan 5G Dalam 20 tahun Terakhir Ini Jaringan Memang Berkembang Sangat Cepat Seperti Yang Kita Tahu VG Ini Konektivitas Internet Yang Menawarkan Koneksi Lebih Cepat Dari Generasi Sebelumnya Yaitu Jaringan 4G Di Indonesia Sebenarnya 4G Belum Rata Seperti Yang Sekarang Ini Di kampung Saya 4G Itu Sinyalnya Masih 1-2 Malah Kadang Hilang Jadi Sebenarnya Lebih bagus 3G Kalau Di kampung Saya 4G Belum Rata Tapi Ini Sudah Mau Muncul 5G Enggak Hebat Malah Smartphone Sekarang Ini Yang Keluaran Terbaru Sudah Mulai Mendukung Jaringan 5G Walaupun Di Indonesia Belum Support 5G Nah Ini Adalah Bisa Kita Lihat 5G Ini Bukan Hanya Cepat Tapi 5G Ini Juga Secara Efektif Mengurangi Konsumsi Sumber Daya Dan Energi Bisa Dilihat Disini Di Grafik Ini Terlihat Bahwa 5G Ini Konsumsi Energi Dan Sumber Daya Lebih Ringan Daripada 4G Oleh Karena Itu Jaringan 5G Ini Disebut Sebagai 5G Green Berikutnya Ini Ada Beberapa Tujuan Yang Harus Dicapai Dalam Jaringan 5G Yang Pertama Adalah Sufisiensi Atau Kecukupan Jadi Maksud Disini Adalah Ketergantungan Para Pengguna Terhadap Internet Dan Aplikasi Seluler Yang Mana Generasi Selanjutnya Ini Yaitu Generasi 5G Ini Sangat Diharapkan Karena Memiliki Kecepatan Dan Kapasitas Yang Cukup Bagi Para Pengguna Selanjutnya Adalah Friendliness Atau Keramahan 5G Ini Tidak Hanya Diharapkan Kecepatannya Saja Tapi Juga Harus Stabil Dan Tersedia Dimanapun Kapanpun Seperti Di Hutan Di Lautan Ataupun Di Pesawat Terbang Selanjutnya Adalah Dari Faktor Ekonomi Selain Cepat Stabil Dan Memiliki Cakupan Yang Luas 5G Ini Juga Harus Ramah Kantong Tentunya Apalagi Di Indonesia Orang Sukanya Yang Cepat Dan Murah Pastinya Jadi 5G Ini Pastinya Sangat Ditunggu Walaupun Masih Tahap Awal Pengembangannya Belum 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 Dikembangkan Lebih Lanjut Nah Berikut Ini Adalah Perkembangan Layanan Dari Mulai 1G Sampai Ke 5G 1G Yaitu Mulai Dikembangkan Pada Tahun 1980-an Pada Jaringan 1G Ini Dia Hanya Mendukung Suara Jangan Berharap Bisa Berinternet Seperti Sekarang 1G Hanya Hanya Mendukung Suara Hanya Bisa Untuk Menelpon Itu pun Teleponnya Berbeda Dengan Telepon Zaman Sekarang Telepon Zaman Dulu Beratnya Bisa Sampai Hampir Satu Kilo Jadi Bisa Dibayangkan Seperti Apa Handphone Saya Sepertinya Punya Gambarnya Bentar Nah Kira-kira Seperti Ini Handphone Zaman Dulu Yang Tahun 1980-an Dan Ini Hanya Bisa Untuk Menelpon Saja Dan Telepon Ini Menggunakan Sinyal Analog Masih Menggunakan Sinyal Analog Selanjutnya Jaringan 2G Yang Dikembangkan Pada Tahun 1990 Jaringan 2G Sudah Mulai Mendukung Text Jadi Pada Jaringan 2G Sudah Dikenal Dengan Istilah SMS Kita Sudah Bisa Mengirim Pesan Singkat Dan Bisa Menelpon Pada Jaringan 2G Ini Sudah Menggunakan Sinyal Digital Setelah 2G Ini Akhirnya Dikembangkan Kembali Dikahirkan Kembali Menjadi 2.5G Atau Biasa Disebut GPRS Dengan Kecepatan Maksimal Sampai 50 KB Per Second Tidak Hanya Disitu Setelah 2.5 Dikembangkan Lagi Menjadi 2.75G Atau Biasanya Disebut Dengan Sinyal 8G Kecepatan Meningkat Menjadi Maksimal Sampai 1MB Per Second Pada Tahun 2000 Selanjutnya Dikembangkan Jaringan 3G Atau Multimedia Disini Kita Sudah Bisa Merasakan Internet Tanpa Kabel Atau Wireless Disini Kita Sudah Mulai Bisa Melakukan Video Call Ber Internet Seperti Menonton Youtube Segala Macem Setelah 3G Akhirnya Dimutahirkan Lagi Menjadi 3.5G Atau Biasa Disebut HSPA Kecepatannya Munduhnya Mencapai Maksimal Hingga 14MB Per Second Tidak Hanya Disitu Dikembangkan Lagi Menjadi 3.75G Kecepatannya Lebih meningkat Lagi Hingga 168MB Per Second Selanjutnya Pada Tahun 2010 Dikembangkan Jaringan 4G Atau Bisa Disebut LTE Long Term Evolution 5G Disini Kecepatannya Lebih meningkat Lagi Dari 3G Kecepatannya Maksimal Hingga Mencapai 1GB Per Second Tapi Itu Hanya Mencapai Kita Merasakan Kecepatan Seperti Itu Tergantung Lokasi Dan Tergantung Provider Pada Tahun 2020 Inilah Baru Mulai Dikembangkan Jaringan 5G Jaringan Masih Dalam Tahap Pengembangan Dan Diharapkan Menjadi Sistem Komunikasi Yang Menjediakan Infrastruktur Jaringan Benderkabel Berbasis Cloud Selanjutnya Adalah Perbandingan Kinerja Antara 4G 4.5G Dan 5G Bisa Dilihat Disini Ingkaran Yang Paling Dalam Ini Ini Adalah Jaringan 4G Bisa Dilihat Jaringan 4G Ini Kecepatannya Paling Sedikit Paling Kecil Diantara 4.5G Dan 5G Pada 4.5G Kecepatannya Sedikit Lebih Meningkat Dipada Lingkaran 4.5G Yang Bisa Dilihat Pada Jaringan 5G Dia Makin Meningkat Lagi Makin Membesar Lagi Makin Hanya Seperti itu Yang Bisa Saya Bahas Sedikit Untuk Selengkapnya Mungkin Akan Dilanjutkan Oleh Pak Ono Dan Sebelumnya Saya Ingin Sedikit Menyampaikan Karena Ini Adalah Buku Pertama Yang Saya Tulis Dan Pastinya Jauh Dari Kata Sempurna Mungkin Ada Kesalahan Atau Penempatan Kata-kata Yang Penangkas Jadi Mohon Dimaklumi Terima kasih Mungkin Kembali Ke Pak Petut Baik Terima kasih Pak Penyampaiannya Berkaitan Dengan Buku Yang Ditulis Bersama-sama Dengan Adosannya Bapak Banoli Kurbo Oke Bapak Ibu Peserta Webinar Selanjutnya Tentunya Mari kita Simak Bersama Ini Langsung Pemaparan Yang Disampaikan Oleh Bapak Arnold Kurbo Oleh karena itu Langsung saja Saya Lanjutkan Dan Persilahkan Kepada Bapak Arnold Kurbo Silahkan Pak Terima kasih Eh Sorry 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 Bentar 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 Belum Belum di I-Mood Sorry Ini udah share Screen ya Oh belum Oke Ini agenda saya Keluar Baik Terima kasih Tadi Pak Toshi Agak malu-malu Kayaknya Neranginnya Belum pede-pede Banget dia Udah berapa hari Bono Ini gimana Caranya segala macem Stress nih Kayaknya Makanya kamu harus Ujian Tugas akhirnya Yang cepet Kayak Rico Itu Pede Oke Baik Buat teman-teman semua Saya akan masukin Logikanya dulu Jadi Tadi Toshi Belum ngasih lihat 5G-nya sama cloud-nya Hubungannya apa Gitu ya Tapi Saya kasih lihat dulu Teknologinya secara Umum Maka ini dah Saya kasih gambar Jadi paling enak Makenya mind mapping Sebenarnya Kalau apa-apa Makenya mind mapping Ini logika berfikirnya Kalau kita lihat BTS Jaman dulu kalah BTS-BTS Seluler jaman dulu kalah Kita punya tower Tinggi banget Terus di atasnya Ada antena-antena Segala macem It's Alah Ada antena Terus di bawahnya Sini biasanya ada Bangunan Isinya radio-radio Ada power supply Ada genset Apa segala macem Dan semua alatnya itu Betul-betul fisik banget Elektronik banget Solder banget Terus nanti ada Kabel gede Dari atas ke bawah Kabelnya harganya Sekitar Kabelnya harganya Sekitar 250 ribu Sampai 500 ribu Per meter Kabelnya gede Maka Kabel heliaks Gede banget Jadi ini BTS-BTS yang Sampai 3G pun Kayak gitu 4G pun Kayak gitu Jadi BTS-nya bentuknya Kayak gini Jadi disini alatnya Elektronik banget Elektronik Disolder Oke Padahal kalau kita tahu Dalam outputnya BTS ini kan Semua sinyal doang Sines Bisa sinas gini Bisa cosines Bisa Isinya cuma sinas Cosines kali bagi Tambah kurang doang Jadi yang Dikeluarkan sama BTS-BTS ini Sebenarnya cuma sinyal Sinas cosines kali bagi Tambah kurang Ditambahin sinyal suara Sinyal suara juga isinya Cuma sinas cosines kali bagi Tambah kurang Konsekuensinya dari itu semua Kita bisa bikin coding Dari sinyal Pemancar itu Gitu ya Beres ya Jadi logikanya dulu Saya akan masukin logikanya dulu Jadi yang namanya 2G 3G 4G 5G 6G Dan sebagainya Mulai dari 1G Sampai seterusnya Sebetulnya Cuma isinya Kita ngobok-ngobok Sinyal Sinas cosines kali bagi Tambah kurang Peres Cuma Untuk bikin ngobok-ngoboknya Kita pakai elektronik Disolder Sebagainya macam Padahal kita tahu Yang namanya sinus cosines kali bagi Tambah kurang Bisa kita Program Di komputer kan Kita bisa masukin program Oh sinus Cosines kali bagi Tambah kurang Peres Nah Akibatnya Perkembangan yang hari ini Makanya tadi Toshi Ngasih lihat banget Energinya Berkurang banget Karena Pakai program Kalau elektronik Itu Ngambil Powernya gede Ngambil dayanya gede Kenapa bisa Murah 5G Karena diganti Elektroniknya Dengan program Sebenarnya Gitu Kebayang ya Elektronik bagi program Yang jadi masalah adalah Bagaimana Kita bisa Meluarkan Sinyal ini Kan program Dalam komputer Dalam komputer Ini komputer Kita keluarin Ke sinyal benerannya Nah Sekarang yang paling gampang Ini dah Bayangkan Sebuah Ini Gambarnya ganti lagi Enak Terangin Kayak gini kan Kita punya komputer PC PC atau laptop Terserah ada apa aja Dan kita tahu Dalam sini ada sound card Ada sound card Ada keluar Keluar dua makhluk Dari sound card itu Ada Speaker Suara keluar Ada mikrofon Suara masuk Oke Ada mic Sorry Salah Mic Jadi kayak yang kita pakai sekarang Suara masuk ke mikrofon Masukin ke sound card Terus kalau mau dikeluarin dari sound card Keluar Di dalam sini Emang suara bentuknya Kagak Dalam sini bentuknya 1 0 1 0 Ini digital 1 0 1 0 1 0 1 0 Di sini bentuknya Sinyal sinus Sebenarnya Keluarnya sinus Padahal di sini 1 0 1 0 Jadi Ada program Di dalam komputer Yang buat mengkonversikan 1 0 1 0 Jadi suara Keluar ke speaker Suara yang bentuknya sinus Masuk ke sound card Jadi 1 0 1 0 Bentuknya cuma gitu aja Itu kalau dibikin suara Dengan logika yang sama Dengan cara yang sama Kita bisa bikin ini Bukan suara Bisa bikin ini jadi Frekuensi radio Frekuensi radio Artinya apa? Speaker sama micnya kita ganti Pakai antene Di sini antene Jadi Sorry Salah Antene Gitu ya Jadi logikanya gitu doang Sebenarnya logikanya Sesederhana ini sih Antene Cuman gak bisa Dua sekaligus Biasanya kita tambahin alat Di sini Supaya Receiver sama transmitter Jadi satu antene Oke Alatnya namanya duplexer Duplexer Eh salah Duplexer Oke Jadi kita bentuknya Kayak gini sekarang Jadi yang ramahnya 4G 5G udah mulai Seperti ini Bentuk Pemancarnya Tidak bentuk Elektronik lagi Berbentuknya Udah Tapi bukan sound card Yang dipakai Kalau sound card Kan keluarnya suara Jadi kita punya Yang namanya Analog Eh analog lagi Analog Digital Eh Ananlog Analog Digital Converter Jadi bentuknya itu aja Bentuknya card Seperti ini Beres ya Supaya Masuk ke antene Nah Sekarang saya kasih Lihat lagi Bentuk kartnya Seperti apa Nah Itu udah sering banget Saya kasih Contohnya Contohnya Paling gampang Bisa masuk ke Channel youtube Ini youtube Masuk youtube ya Youtube nya Masuk youtube nya Andi Anda bisa Masuk ke Masuk ke Sini Playlist Disini ada Open BTS Sebenarnya Contoh yang paling gampang Open BTS Mana dia Ini dia Open BTS Stop dulu Nah Ini adalah Peralatan-peralatan Buat Open BTS nya Bentar Saya kasih lihat Mana ya Ini dia Nih Penampakan hardware Ini barangnya Barangnya Buat Open BTS itu Bisa dilihat Di video saya Jadi barangnya Kira-kira seperti ini Jadi ini sound cardnya Yang ini nih Bukan sound card ya Analog digital converter nya Ada dua nih Ketulian ada dua makhluk Ada dua Ini Yang ini namanya Duplexer Duplexer nya Buat gabungin Jadi ini kalau dilihat Ada dua Dua colokan nih Ada satu Transmitter Satu receiver Transmit receive Kalau di audio Namanya mic speaker Ini ada dua Nah dua ini Dimasukkan ke sini Ke duplexer Supaya kita bisa Keluarin satu antena doang Yang ini Yang ini adalah Amplifier Supaya Pemancarnya Powernya lebih gede Kira-kira gitu doang Supaya jaraknya lebih jauh Ini ampli Amplinya lumayan mahal sih Harganya Harganya Yang saya Yang saya kasih lihat di gambar Ini harganya sekitar 15 juta 10-15 juta perak lah Ampli yang ini Oke Ini harganya Nggak terlalu mahal Sekarang Asli nggak mahal Cuman yang kalau pakai ini Kita bisa jarak-jarak Sekitar 5 kilo-an lah Dapet Jadi 5 kilometer Dapet sih sebenarnya Oke Nah Komputernya mana Ini komputernya nih Yang motherboard Yang warna hijau Itu komputer Jadi motherboard hijau Komputer Kemudian Ini nggak kelihatan nih Ini ada colokan USB Sebetulnya Cuman ini lagi nggak dicolok Dua-duanya Ini sebenarnya Ini ada USB Ini kecil Disini ada USB USB disambungin ke komputer ini Ke motherboard Ini kabel USB-nya belum saya sambungin nih Jadi Lewat USB ini Kita sambungin ke alat Analog to digital converter itu Terus Dia bisa mancar Oke Kira-kira gitu Jadi Makhluk yang Saya gambirin ini Penampakannya Kayak gitu sih sebenarnya Oke Antenanya Bisa Kalau antenanya banyak dijual sih Kalau bikin sendiri juga bisa sih Kain botong misalnya Kain botong 900 MHz Oke Image Nah ini Bentuk antena-antenanya kayak gini Antena yang kita pakai yang kotak ya Bentuk antena-antenanya kotak Ya seru ya Kalau kita seminar sama bayi Seru banget Ini bentuk antena-antenanya kotak kayak gini ya Oke Bentuk antena-antenanya kotak Dan itu yang kita pakai buat nyambungin Nah ini antenanya kotak-kotak seperti ini Oke Jadi antenanya gitu Harganya Kalau bikin sendiri Kalau bikin sendiri murah sih Bikin sendiri murah Jatuh-jatuh sekitar 300 ribuan 300-400 ribu lah Kalau bikin sendiri Kalau beli Lumayan Harganya bisa sampai sekitar 2 jutaan Kalau beli ya Jadi antenanya kayak gitu Beres ya Ini dulu Sekarang kita lihat dulu konsepnya Jadi Apa yang tadi Toshi bilang Bahwa 5G bisa Hemat energi Kecepatan yang tinggi Itu karena teknologi ini sih sebenarnya Teknologi pakai komputer Kalau pakai elektronik Pakai transistor segala macam di solder Bisa tewas itu Bikinnya Asli tewas Makanya kita teknologi yang makin kesini Kita pakai komputer Tinggal sinyalnya kita atur Mau sinyal seperti apa yang mau kita keluarin Supaya kecepatan tinggi Nah yang seru dari ini semua Adalah Softwarenya bisa dapat dimana Seru kan Jadi Hardware Hardwarenya kayak gini Tinggal masalah software Jadi 4G ke 5G Sebetulnya Kita ganti software Sudah mulai kayak gitu sekarang Jadi kalau mau dari 4G ke 5G Sebagian peralatan yang ada Cuma ganti software doang Gitu Beres ya Softwarenya dapat dari mana Open source men Softwarenya open source Jadi kita bisa cari gini lah Kalau nggak cari di GitHub langsung lah GitHub ya Kita cari yang 5G aja Yang lebih banyak Kalau 4G lebih dikit Yang 4G Yang 5G lebih dikit soalnya LTE LTE aja Masukin LTE LTE kan 5G ya Eh 4G ya Ini udah banyak nih LTE LTE banyak loh Hati-hati Jadi software LTE itu Banyak sudah Oke Ini ada Ini buat receivernya Eh Udah banyak banget Ada berapa softwarenya Ada 7 ribuan 7 ribu software yang ada Kata kunci LTE nya Oke Jadi udah banyak banget Kita bisa main Kalau kita masukin ganti LTE sama 5G Ada nggak Mungkin ada Tuh kan keluar kan Lebih dikit sih Cuman ada 3 Ada 3 Software 5G nya cuman 3 ya Tapi kalau udah 4G Banyak Coba kita cari Maka tag 5G aja Tuh kan Ada Lumayan ada 135 Biji Yang ada Yang maka tag 5G nya ya Oke Tapi sebagian bukan buat BTS Kayak ini IOT Buat MQTT Buat IOT ya Bukan BTS 5G Jadi sebagian kebanyakan Buat IOT sih Buat IOT nya Tapi ini ada yang Ini awesome 5G project Bisa dibaca-baca sih Beres ya Jadi secara umum Teknologinya seperti itu Dan kenapa dia bisa Apa Kecepatan tinggi Biasanya mereka mainnya Jaraknya pendek-pendek Jadi jaraknya nggak sejauh 4G atau 3G Jaraknya pendek aja Kecepatannya tinggi banget Gitu Kecepatannya Bisa tinggi Cuman kalau mau jujur Saya kalau Nggak buat bergerak Fix Saya nggak akan Maka pakai 5G sih Sebenarnya Kalau yang kita Sambungkan adalah Sambungan yang fix Tidak bergerak Mendingan nggak pakai 5G Kecepatannya lebih tinggi lagi Soalnya Yang membuat dia Kecepatan rendah Karena dia harus bisa mobile Mobile membuat Kecepatan rendah sih sebenarnya Tapi kalau dia nggak gerak Kecepatannya bisa tinggi banget Gitu Saya biasanya pakai air fiber Kalau mau Kecepatan tinggi banget Air fiber Ini kecepatannya parah nih Dan murah barangnya Ini harganya murah Lebih murah daripada Ini lebih murah daripada 5G sih sebenarnya Kecepatannya sekitar 1,5 Gbps Kecepatan Makhluk-makhluk ini Jaraknya Kemarin dicobain Sampai sekitar 150 km Konek Nyambung Beres ya Jadi kalau cuman Mau cari Kecepatan tinggi Tanpa gerak Mendingan pakai Kayak gini-ginian Barang ini Yang paling murah Harganya sekitar 700 dolar Sekitar 10 jutaan Gitu ya Tapi kecepatannya 1 Giga loh Hati-hati Jadi 10 juta Harga 1 Giga nih Barang-barang kayak gini Harganya kayak gitu Kacau barangnya Beres ya Jangan khawatir Barang-barangnya Ada di Indonesia Sebagian mulai Kita bikin sih sebenarnya Sebagian dari perawatan-perawatan Seperti ini Udah mulai kita oprek-oprek Gitu ya Beres ya Nah Sekarang Cloudnya ada dimana Eh bentar Ini udah beres semua belum Udah beres semua Oke Oh sorry-sorry Sekarang makhluk yang ini Soundcardnya Dapet dimana soundcardnya Oke Itu yang keren Saya soundcardnya Yang paling murah Yang bisa saya dapet Ada dua besar Sebetulnya Yang satu adalah Etus Tapi mahal yang ini Etus Ini Etus mahal ini Makhluknya Saya kasih lihat dulu ya Barangnya Ini SDR Oke Yang Bass series boleh Bass series Harganya sekitar Ini harganya sekitar Seribu dolar Jadi sekitar Tiga belas juta ya Jadi barangnya harganya segitu Tiga belas jutaan Oke Yang ini Oke Ini Ini biasa dipakai buat BTS Bisa buat macam-macam sih Jadi dia istilahnya adalah Software Defined Radio Jadi radio Yang kita definisikan Secara software Mau jadi radio apa Terserah Oke Nah software buat Programming disininya Yang programming disininya Jadi ini Tadi Etus Oh satu lagi Belum dikasih lihat Satu lagi Adalah ini Saya biasanya Blade RFC Yang bagus Ini Kalau boleh saran Menimak yang ini sih Ini parah Asli parah Ini Kita masuk ke shopnya Buat ngeliat harganya Harganya parah banget Harganya 400 500 dolar Jadi sekitar 7 jutaan sih Harganya Cuman dia bisa Sampai 5G Jadi makhluk ini Bisa sampai 5G Main saya 6 GHz Jadi kita bisa Mainan buat 5G banget Harganya sekitar 500 dolaran Jadi sangat terjangkau banget Beberapa teman di republik ini Udah ngoprek yang ini Jadi Kayak makhluk ini Udah dioprek-oprek Sama teman-teman Udah mulai dioprek Cuman memang Kita agak kesulitan Buat masukin barang ini Ke Indonesia Soalnya biasanya Ketahan di Cengkareng Jadi caranya Biar gak ketahan Biasanya kita Kirimnya ke Singapur Terus kita ambil aja Dari Singapur Masuk ke Indonesia Jadi caranya gitu aja sih Dan kita bisa ngoprek Kita bisa bikin BTS sendiri Akibatnya apa yang terjadi Republik ini adalah Contoh buat dunia sih Saya kasih lihat Inilah Open BTS Papua Ini Ini contoh buat dunianya Disini sih Ini adalah Ini si Kurtis Dia yang Salah satu yang turun ke lapangan Ke Papua Ini Adalah BTS yang dipasang Di Papua Ini tulisannya 2 plus tahun Di Papua ya Sebenernya udah Itu Itu tulisan Sekitar 4 tahun yang lalu Jadi BTS ini Bentar ada gambar Nah ini gambarnya yang ini nih Bentuknya kayak gini Tadi yang foto yang saya bikin Hampir sama dalamnya Ini BTSnya Ditaruh di Pohon Ini ada antenanya Segala macem Dan ini BTS ini Sudah beroperasi 6 tahun Di Wamena Di Papua Jadi ini adalah BTS terlama Yang beroperasi Di desa Di dunia Yang operasin siapa Indonesia Makanya Indonesia yang dapat award Itu karena gini-ginian Kita nyoba semua Sebenernya Dunia gak ada yang bisa Secanggih Indonesia Sebenernya Asli sumpah Jadi hanya Tapi ini keren nih Orang satu nih Kagak takut jatuh ya Tinggi loh Ini tinggi banget Kalau jatuh mati nih Bener Jadi Kita yang jadi contoh dunia Sampai bisa beroperasi Di Papua Kalau mau tau Yang operasin siapa Yang operasin adalah Seorang guru sekolah dasar Jadi yang operasin guru SD Di Papua Hari ini Sekarang ada belasan Di Papua Yang sudah mulai operasional Cuman orang masih belum tau Bahwa teknologinya semudah itu Jadi Kita harus sosialisasikan Bahwa teknologinya semudah itu Gitu ya Beres Nah Terus Sekarang kita akan Ini barangnya Programnya gimana Programnya memakai Genuradio Ini Programnya kayak Genuradio Bentuk programnya kayak gini Sintar Nih Programnya Bentuknya kayak gini Kalau mau lihat di Youtube saya Mana tuh Youtube gue Ini ya Wah Sinilah Saya cari Genuradio Kalau belajar programmingnya Ini saya kasih lihat Cara programming Genuradio Anda bisa masuk ke channelnya Onosenter Terus bisa Belajar programming Genuradio Kalau gak salah yang ini Waktu itu saya kasih lihat Bagaimana caranya Menerima radio Nah nih Kayak ginilah Bikin penerima radio FM Bisa Jadi menerima radio di Apa sih Di Komputer Pake radio FM Kayak gini bisa Coba Coba saya lihat ya Oh ini punya orang Sorry ini punya orang Bukan saya Ini punya orang juga Nah ini ono Yang ini ono nih Yang ini dua atas Bukan ono ya Bahasa Inggris Coba lihat Ini buat flight radar Ini aja lah Nah ini waktu programmingnya Kayak gini doang Nanti Anda bisa ngeliat Bisa dengerin lah Penjelasannya Ini bikin penerima radio Radio FM Bikin software Bukan penerima radio Coba gini go lang Klik drag Klik sambung 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 Jadi radio FM Gila Udah Jadi programnya kayak gini doang Jadi waktu kita bikin Apa BTS Ya gini programmingnya Emang lu bikin programming Maka if then else gitu Kagak Udah tinggal Diklik drag Sambung Klik drag Sambung Jadi BTS Jadi gila hari ini Sebenernya programnya udah dasyat banget Makanya sebenernya Kalau mau ngoprek Enak banget sih Asli enak banget Beres ya Jadi itu programnya udah kasih lihat Kartnya udah kasih lihat Harganya cuma sekitar 500 dolaran Ini semua lengkap Nah Cloudnya ada dimana Cloudnya ada dimana Ini semua Yang hardware kan cuma sound card Sampai sini Sampai antena Sisanya apa software Softwarenya bisa ditarik ke cloud Gitu Jadi cloudnya adalah Makhluk genu radio Dan temen-temennya itu sebagian Bisa ditarik ke cloud Sentral teleponnya Pakai sentral telepon void Bisa ditarik ke cloud Jadi sebagian Pakai cloud akhirnya Jadi cloudnya adalah Saya Kasih aja Ini warna saya ganti ya Warnanya Mana Ganti warnanya Kok gak ada Yaudah lah Jadi ini bagian yang disini Sebagian software yang disini Bisa saya pindahin ke cloud Sebenernya cuma gitu doang Yang namanya cloudnya Akibatnya apa Lebih murah lagi Jadi sebenernya kita bisa bikin Operator seluler itu Murah banget Terutama buat di desa Jadi murah banget Gitu Kalau kita ngerti ini tuh Ngeri Ngeri dalam arti Orang desa bisa bikin telkomsel loh Karena harga udah terjangkau sekarang Ya kalau cuman bangsa 7 juta sih Satu desa juga bisa beli kali Kalau operator yang hari ini Satu BTS harganya 1M Jadi gak kebeli sama orang desa Tapi kalau cuman 7 juta 10 juta Kebeli sama orang desa Gitu ya Nah Akibat dari sini semua Tadi Sama Papua Segala macem Softwarenya programmingnya gampang Alatnya belinya gampang Akibatnya kita jadi contoh Buat Telecommunication Infrastructure Project Jadi saya sempat diundang Berapa kali sama anak-anak ini Telkom Infra Project Tip Dan mereka Nurunin lab Sebetulnya di Indonesia Saya waktu itu Negus sama mereka Turuninnya di Di Telkom University aja Cuman Teman-teman Telkom University Gak ngerti Kayaknya turun udah Tapi saya belum tau Saya akan ngomong sama Telkom University Haruslah sampai besok sih Jadi labnya akan Sudah turun di Indonesia harusnya Ada di Telkom University Cuman mereka Gak ngerti semangatnya Jadi harusnya Ini disebarluaskan Ke bangsa Indonesia Supaya teman-teman di Indonesia Bisa belajar Bagaimana bikin 5G sendiri Bagaimana bikin 4G sendiri Jadi mereka ada Inisiatif seperti itu Saya kasih lihat Teknologi yang mereka pakai Oke Ada dimana Disini kayaknya Bentar Saya lagi nyari Teknologinya ada dimana ya Oh ini dia teknologinya Jadi mereka ada Beberapa teknologi Ada access Transport Core Startup Labs Labsnya yang Saya nego Kemarin supaya diturunin Di Telkom University Oke Cuman Berita terakhir Saya gak pernah denger Telkom University gak pernah Hubungin saya juga Mungkin mereka gak tau Bahwa saya yang nego Nah Kemudian Kita lihat dulu di access Apa yang tadi saya sebutin Segala macem Itu access kategorinya Dia ada beberapa teknologi access Ada crowd sell Ada open cellular Ada open rent Ada virtual run Ada wifi Kita tahu semua Wifi makhluknya seperti apa Nah yang tadi Yang 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 open BTS Yang ada di Papua Yang saya kasih lihat fotonya Kategorinya yang open cellular Jadi Di dalam BTS itu Ada central Ada segala macem Kategorinya open cellular Jadi bisa kita lihat Ataupun cellularnya Seperti itu Cuman Yang Toshi bikin Bukunya Adalah yang ini sebetulnya Itu adalah Virtual Virtual Run Virtual Radio Access Network Jadi yang di Bukunya Toshi Yang ini sebenarnya Virtualnya apa Di belakang radio access networknya Semuanya cloud Gitu Jadi kita mainnya Kayak gitu Satu lagi teknologi yang Bagus juga adalah Open RAN Itu open Open standard Bukan open source Yang ini ya Open standard Radio access network Artinya apa Banyak vendor Bisa saling nyambung Untuk bikin Jaringan Telkomsel Misalnya Jadi vendornya Gak harus satu Bisa banyak Semua alat saling Konek satu sama lain Itu yang namanya Open RAN Saya gedein ya Oh Bisa gede Oke Beres Tiga ini yang paling gede Open cellular Open RAN Front hall Jadi ini yang Yang connect ke usernya Oke Bukunya Toshi Adalah yang ini Virtual RAN Sebetulnya Oke Buku saya juga ada di Andi Bisa dibeli juga Di Andi Offset Tentang Cara bikin Open BTS Itu lebih Arahnya ke open cellular Jadi ada dua buku di Andi Mungkin Andi gak tau Bahwa ada dua buku Sebenarnya di Andi Yang satu open cellular Satu open VRAN Oke Itu diaksesnya Nah Kemudian Untuk sambungan jarak jauhnya Ada beberapa Tadi saya udah Ngasih lihat sedikit Wireless backhole Kita bisa pakai jaringan Seperti air fiber Segala macem Cuman anak-anak Tip Telecommunication Infra Project Mereka kembangin juga Maka pakai millimeter wave Kecepatannya udah Puluhan giga BPS Atau pakai fiber Optik Kalau fiber bisa ratusan giga BPS Saya cenderungnya ke arah sini sih Wireless backhole Emang kecepatannya Paling sekitar 2 giga BPS Cuman itu murah banget soalnya Barangnya murah banget Dan ini bisa kita pakai Dan ini sudah dibuktikan Sama teman-teman di Menado Mereka connect Mereka sambungkan Sangieta laut Mereka sambungkan Ternate Dari Menado Pakai backhole seperti ini Kecepatannya sekitar Tiga ratusan mega BPS Gitu ya Jadi Kita bisa lihat petanya lah Kalau untuk Sentral Teleponnya Kita bisa pakai Core Network Disini ada dua Dia Cuman kalau saya Cenderungnya Kita bikin sendiri Pakai Kayak SIP Apa Central Session Initiation Protokol Kayak VOIP Segala macem Jadi kira-kira gitu Gambar besarnya Mudah-mudahan bisa memberikan Gambaran buat teman-teman semua Terutama Kebayang Buku Toshi itu ada Di sebelah mana sih Dari peta yang besar Buat bikin Telkom itu Bikin Telkom sendiri Dan ini Kita bisa bikin Telkom sendiri Hati-hati ya Kita bikin Telkom sendiri Bayangkan Gini Bayangkan Bayangkan kita pasang BTS 5G ini Di kantor Kalau regulasinya Memungkinkan Sebetulnya bisa sampai Kayak gitu Kita bisa pasang BTS 4G Di kantor Jadi Kalau kita bawa Handphone dari rumah Pas masuk ke kantor Dia bisa berfungsi Kayak extension PABX nya Kantor Aja Jadi Kalau kita Menelpon antar teman Di kantor Lagi koordinasi Di kantor Udah kayak extension Aja Jadi Handphone nya sama Tapi Nelpon nya kayak extension Aja Ke teman-teman Di kantornya Jadi bisa sampai Kayak gitu sih Sebenarnya Kalau kita Ngerti teknologinya Itu Kira-kira Saya Pikir segitu dulu Kayaknya udah Ada berapa yang Angkat tangan Saya lihat Dari tadi Saya kembalikan Pak Ketut Pak Ketut Silahkan Dilanjut Baik Luar biasa Ya Koanak Ini adalah Membongkar Bersama-sama Bagaimana Teknologi 5G ini Dan juga Itu secara teknis Banyak sekali Beliau sampaikan Baik Peserta webinar Nampaknya Saya lihat Di kolom chat Ini luar biasa Tanggapan Pertanyaannya Pak Tapi nanti Mungkin biar lebih Enak Akan kita buka Kesempatan Bertanya secara langsung Terlebih dahulu Setelah itu Satu penanya saja dulu Setelah itu Nanti baru kita akan Bacakan yang Di kolom komentar Ini ada yang Sudah Angkat tangan Ini Kita lihat Muhammad Pandi Silahkan Muhammad Pandi Bisa nih Bertanya langsung Mungkin saya Ambil secara acak Silahkan Bisa Assalamualaikum Otor kata pak Waalaikumsalam Halo Ya silahkan Silahkan Waalaikumsalam Langsung Saya mau tanya Kalau 5G ini kan Baru di Implementasikan Terus Saya baca berita kemarin 6G juga Udah mulai Dikembangkan Di sini Apakah itu Tidak terlalu Terburu-buru Karena baru Mas Pihak-pihak Maaf Bukan pihak Maksudnya Negara-negara lain Saya baru Saya baru Implementasikan Mereka Belum Menyeluruh Apakah Tindakan Cina Terlalu Berbihan Oh Tidak terlalu 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 Buat Saya tidak tahu Tidak terlalu Tidak terlalu Buat Teknologi Jadi kata kuncinya Uji coba Jadi peraturnya Tentang uji coba Bukan mengoperasikan Tapi uji coba Tapi waktu uji coba Kita ngoperasikan Sebenarnya Itu Keren kan Jadi waktu itu Kita nego Ke paru diantara Pak Ini kita punya masalah Dengan peraturnya Yang ada sekarang Yang bisa ngoperasikan Cuma operator Bisa gak Ditambahin dikit Supaya kita bisa Nyoba lah Oke lah Kita kalau mau Ngoperasikan bener Butuh izin Jadi operator Tapi kalau mau nyoba Masa semua harus Harus jadi operator dulu Buat nyoba kan gak mungkin Akhirnya Pak Rudiantara Tanda tangan Keputusan ini Nomor 5 tahun 2016 Bahwa kita Bangsa Indonesia Dipersilakan uji coba Teknologi telekomunikasi Informatif dan penyiaran Buat seluruh WHO Indonesia Termasuk desa-desa Boleh Gitu ya Nah Apa yang diperlukan Nanti bisa dibaca-baca lah Kalau perlu Jadi cari aja Di googling aja ini Google aja Nomor 5 tahun 2020 Kominfo Nanti bisa di download Dari situsnya Kominfo Jadi ini ada di situsnya Kominfo sendiri ya Dan orang Kominfo Sebagian gak tau Bahwa ada kayak ginian Ono parah Terus Yang perlu ada kerjain Cuman sederhana aja nih Yang ada kerjain Cuman ini doang sih sebenernya Nih Jadi kita yang pengen uji coba Nih saya turunin dikit lah Harus mengusul Bukan Ini tulisannya dapat ya Sebenernya harus Harus kasih proposal Ke Menteri Kominfo Jadi isinya Ngasih proposal Isi proposalnya Isinya apa Ini dia Isinya Saya pengen uji coba Lembaganya apa Desanya apa BUMD nya apa Segala macem Pengen uji coba Kegiatannya uji coba Tentang apa Lokasi wilayah Waktunya kapan Nanti disini tulis Ya ini wajar lah Tulisan ini Kominfo punya hak Buat menolak Atau menetapkan Tapi biasanya Oke aja Selama gak ada sinyal Selama gak Ngeganggu operator Segala macem Silahkan Kira-kira kayak gitu Kalimatnya Nah kita udah ngetes ini Kemarin sama Curtis Sama David Hack Segala macem Di Papua Kita Manjuin proposal dong Pak Kominfo Kita mau uji coba Di Papua Udah gitu Kita ngadep kan Ngadep ke Kominfo Terus langsung Langsung diomongin Udah kita terima kok Proposal kamu Silahkan dicoba Terus gitu doang Langsung diterima men Udah coba aja Terus kita nanya dong Tadi ada juga Saya liat ada pertanyaan Ada pertanyaan Frekuensi yang boleh dipakai Gimana segala macem Kita nanya dong Wajar kan Frekuensi yang dipakai Yang boleh dipakai yang mana Terus temen-temen Kominfo Bilangnya gini Serah kamu udah Pakai yang mana aja Kan toh di desa Gak ada yang keganggu Gila-gila Makanya kita pake Buat 4G waktu itu Jadi kita pake 4G Sekarang hari ini Ada sekitar belasan desa Di Papua Yang kita operasikan 5G Buatan sendiri tadi Jadi kita pake 5G Gara-gara Dijinkan seperti itu Jadi anda semua bisa sih Mengerjain ini Kuncinya cuma satu aja Ngajuin proposal ke Kominfo Untuk uji coba ini Silahkan dilengkapi Seperti ini Kemudian Kita bisa nyoba 5G Cuman ini kalau Nyoba di desa beneran ya Tapi kalau nyobanya Cuman di lab aja sih Cuek aja sih Kalau di lab aja Kan gak akan nyala 24 jam Kalau di lab kan cuman nyoba Oh jalan Udah Kita bisa compile gak Oh yaudah Kalau di lab aja sih Cuek Kalau mau digelar langsung Di desa Kita butuh kayak gini Kalau mau ngelar langsung Gitu Beres ya Jadi udah kebayang nih Bahwa Sebetulnya Bangsa ini dimungkinkan Untuk melakukan uji coba 4G 5G sendiri Di desa Dan yang ngoperasin Tidak harus operator Kita Bangsa Indonesia Boleh ngoperasin sendiri Gitu Keren kan Gitu Saya beralih lagi Ini ke kolom komentar Sebelum saya lanjutkan Nanti ada yang bertanya Secara langsung Ini saya ambil Secara Acak Yang pertama Dari Pak Haji Jin Haji Jin Amri Ijin bertanya Pak Jaringan 5G Lebih rendah Dibandingkan dengan 4G Lebih rendah apanya nih 5G Lebih rendah Dibandingkan dengan 4G Lebih rendah energinya Lebih ringan Yang kedua Bagaimana Kecepatan Internet Bisa meningkat Dan yang ketiga Sekaligus Borongan Ini pertanyaan Mengapa jaringan Tidak bertabrakan Dengan yang lainnya Mohon Pencerahannya Pak Langsung aja ya Lebih rendah Tadi Pak Tosi Udah sempet cerita Bahwa lebih rendah Lebih rendah Karena apa Karena dia bukan Hardware Bentuknya Wey Wey Unmute Oke 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 Jadi tadi Pertanyaannya Kenapa bisa Lebih rendah Energinya Karena dia Bentuknya software Bukan hardware Karena bentuknya software Jadi energi yang Dikonsumsi lebih rendah Kira-kira kayak gitu ya Nah Kenapa dia bisa Lebih cepat Karena teknik Modulasi Teknik buat Apa ya Mengemas Datanya Karena dia Bentuknya software Teknik kemas datanya Udah lebih canggih Daripada 3G atau 4G Akibatnya Dia bisa ngerim Data lebih banyak Daripada 3G 4G Kira-kira kayak gitu ya Jadi itu yang menyebabkan Lebih cepat Pertanyaan ketiga Saya lupa Apa tadi Pertanyaan ketiga Oh Kenapa gak tabrakan Oh Karena beda frekuensi sih Jadi Waktu kita Ngoperasiin Kita harus koordinasi Ke kominfo Kita nanya Kominfo Kominfo Di daerah saya Bolehnya pakai frekuensi Yang mana Karena Kalau kita gak koordinasi Sama kominfo Pasti tabrakan sih Jadi karena kita koordinasi Tadi kan jelas di aturan menterinya Harus koordinasi segala macem ya Jadi kalau kita koordinasi Gak tabrakan Sesederhana itu sih sebenarnya Gitu Ya Pak Ketut silahkan Nah Ketut gak kedengeran suaranya sekarang Ya baik Terima kasih Pak Nah Kita buka lagi Ini penanya langsung Ini ada yang tunjuk Apa namanya Tunjuk tangan Dari Muhammad Mohamad Fandi Boleh Bisa bertanya langsung Silahkan Muhammad Fandi Nanti juga kita akan ambil Secara acak Penanya dari Live Youtube Ya Pada dunia Oh Pak Pak Udah udah pernah nanya Yang lain dong Yang lain Yang lain Langsung saya alihkan Ke Pak Brion Brion Kasudarman Silahkan Pak Selamat pagi Untuk semuanya Dan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Brion Pertama-tama Saya ucapkan Selamat Untuk Pak Uno Terakhir Kita ketemu Itu di Batam Pak Uno Di Sumatera Kuding Sekarang saya Domisi linya Di Tanjung Pinang Wess Jadi nama saya Itu Brion Kasudarman Kemarin Saya juga baru Mengadiri Dari Alum Dari Tempat Bapak Penimba Ilmu Yaitu DITB Mengeluarkan Pusat Inovasi Untuk Smart City Disitu Problemnya Juga Masalah Mobility Network Ya siap Nah cuman Saya tidak Sempat Menanyakan Bagaimana Problem itu Bisa terselesaikan Buat Rural Rural Daerah rural Yang seperti Bapak sebutkan tadi Kelihatannya Ada dua Kepentingan Di sini Jadi Kepentingan Di mana Kita Mempercepat Akselerasi Daripada Digital Transformasi Tapi di sisi lain Juga ada Kepentingan Bisnis Kira-kira Saran-saran Bapak Untuk Menghadapi Problem itu Apa Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waduh Ini pertanyaan Buat menteri Ini Parah Pak Brion Sama teman-teman Semua ya Ini jujur Kalau kita Sebagai negarawan Waduh Berat ya Ngomongnya Kalau kita Sebagai negarawan Saya Akan Mengangkat Kepentingan Bangsa Indonesia Di atas Kepentingan Bisnis Kepentingan Apapun Jadi Kalau saya Nelihatnya Sederhana Saya Pengen Bangsa ini Maju Kalau Sampai Kemajuannya Sampai Ditahan oleh Bisnis Bisnis Akan saya Singkirin dulu Karena Lebih penting Bangsa ini Maju Pada saat Bangsa ini Maju Bangsa ini Bisa bikin Kita bisa bikin Internet ke Desa-desa Segala macem Apa yang terjadi Seluruh Bangsa di dunia Akan belajar Ke bangsa Indonesia Kenapa Karena mereka juga Nyari solusi Jadi Afrika tuh Nyari solusi Bagaimana Buat nyambungin Internetnya Hari ini Saya sudah Nerima email Dari Afrika Pak Ono Selamat ya Dapat award Kayak gini Bantu kami Di Afrika Dong Gitu emailnya Maka bahasa Inggris Tentu gak Maka bahasa Indonesia Jadi mereka Sampai email Kayak gitu Jadi Kalau kita Bisa Berhasil Membuat Solusi Buat bangsa Indonesia Nyambungin ke desa-desa Yang untung Bukan 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 Bisnis Indonesia Aja Jadi Bukan Kita Jadi bisnis Bukan hanya Cari duit Di Indonesia Tapi kita Bisa langsung Nyebrang ke Afrika Ke Amerika Selatan Ke Nepal Bukan Banyak Dunia itu Luas sekali Dan mereka Semua butuh Bantuan Dan mereka Cari solusi Ini jujur dulu Terus terang Kalau mereka Ngeliat ke Amerika Ke Eropa Ke Jepang Ke Australia Gak mungkin Kenapa? Amerika udah terlalu Pinter Udah terlalu Kaya Solusinya gak Cocok buat Negara-negara Berkembang Kayak Afrika Indonesia tuh Gak sekaya Amerika Indonesia tuh Gak sepinter Amerika Jadi solusinya tuh Lebih sederhana Lebih murah Lebih gampang Menterin orangnya Jauh lebih gampang Jadi lebih cocok Buat negara-negara Berkembang Seperti Afrika Dan sebagainya Jadi Kalau kita Sampai berhasil Bikin sesuatu Mereka semua Akan nyari Dan ini Yang saya pikir Harus Ditanamkan Kepara pimpinan Republik Indonesia Bahwa Oke Bisnis memang Butuh sesuatu Tapi Bangsa ini Prioritasnya Nomor satu Dibandingkan bisnis Kalau saya Saya saklek banget Kalau udah kaya gitu Gitu Pak Cuman kebetulan Saya bukan orang partai Saya juga bukan Menteri Jadi ya Saya cuma bisa ngomong doang Si Pak Gitu Pak Ya mudah-mudahan Didengar sama yang diatas ya Alhamdulillah Insyaallah Pak Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih pencerahannya Pak Sama-sama Pak Waalaikumsalam Baik Baik Terima kasih Pak Brion Tadi pertanyaannya Luar biasa Terakhir juga Ini Lanjut lagi Saya balik Atau Bu Nita ada Salah satu Ambil pertanyaan Dari live Youtube Mungkin Ada Bu Belum Ini saya Ambil lagi Satu pertanyaan Lagi Kita masih ada ya Pak ya Oh banyak Kita sampai jam 10 malam Oh iya boleh Silahkan Bu Halo Halo Pak Ya Ada Bu Baik Jika tidak Saya lanjutkan lagi nih Ada pertanyaan di kolom komentar Ini pertanyaan dari Halo Ya Halo Ijin tanya Pak ya Oh iya Boleh Boleh silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ono Apa kabar Alhamdulillah Baik Saya Yunus Altian Dari Palembang Beberapa 10 tahun lalu Ketemu kita Waktu Pak Ono Di Palembang Jadi tua banget kita ya Ya udah Udah apa Lalu Sama Pak Michael Lalu ke Palembang Wala Siap Seberapa kali lah Ada jarak Ketemu di Jakarta Pernah Saya tertarik Dengan Konsep Porji ini Karena Kebetulan Beberapa Minggu lalu Ada Salah satu Kepala desa Sumatera ini Yang Daerahnya Blank Spot Mereka Mereka Butuh Sarana Komunikasi Telepon Dan Internet Jadi Untuk Internet Saya Menyarankan Bangun Access Point Connect Provider Menggunakan radio Point-point Pasang Access Point Jadi Untuk Internet Mungkin Solve Nah Dengan 4G Yang Tadi Saya Lihat Operannya Saya Jadi Lebih Tertarik Lagi Terutama Yang Ingin Saya Tanya Juga Untuk Interkoneksinya Operator Untuk Fasilitas Telepon Itu Bagaimana Kalau Mungkin Untuk Internet Mungkin Tidak Terlalu Ya Arti Oke Siap Ya Di desa Di desa Itu Selain Memang Internet Sudah Mulai Mereka Butuhkan Tapi Telepon Poise Itu Mereka Juga Sangat Butuh Ya Oke Kebayang Kebayang Ngerti Ya Terima kasih Pak Oke Saya Langsung Jawab Aja Jadi Emang Solusi Yang Paling Kita Gak Usah Mikir Maka Whatsapp Aja Whatsapp Call Jadi Tetap Pakai Internet Jadi Whatsapp Call Masih Bisa Nelfon Oke Jadi Kalau Bisa Maka Whatsapp Oke Masalah Solve Dulu Sementara Oke Nah Kalau Yang Saya Akan Share Screen Aja Ini Jadi Iklan Ini Gak Enak Juga Saya Kalau Yang Ya Buat Teman Teman Yang Pengen Tinggal Colok Pakai Bisa Ngelirik Inilah Ini Tinggal Colok Pakai Ada Beberapa Si Yet BTS Ini Tinggal Colok Pakai Ini Bisa LTE LTE Sama GSM Jadi 4G Sama GSM Bisa Jalan Ini Tinggal Sudah Kotak Bentuknya Ada Ada Ini Nggak Ada Ada Ini Solusi Segala Macem Oke Ini Dia Sorry Saya Lihat Yang Ini Ini Sudah Kotak Tinggal Pakai Aja Si Ntar Saya Cari Yang LTE Note B Ini LTE Ini Bisa 4G Langsung Oke Ini 4G Langsung Tapi Harganya Lumayan Yang Ini Kalau Nggak Salah Berapa Harganya Ada Harganya Nggak Semuanya Pakai Linux Tapi Intinya Sederhana Ini Sudah Kotak Tinggal Pakai Sim Card Bisa Kita Program Sim Sim Card Sim Card Kita Program Kalau Sim Card Si Seru Sim Card Bisa Kita Program Kalau Ada Sim Card Operator Indonesia Mau Di Aktifkan Di Bisa Jadi Handphone Tetap Bisa Sim Card Indonesia Bisa Tapi Dia Biasanya Ngasih Kita Pilihan Mau Bikin Sim Card Sendiri Jadi Bisa Oke Jadi Sim Card Bisa Diatur Bikin Sim Card Indonesia Operator Indonesia Boleh Bikin Sim Card Sendiri Bisa Oke Barangnya Tinggal Pake Ini Tinggal Colokin Listrik Nyala Hidup Beres Konfigurasinya Pake web Gampang Oke Pertanyaan Dari Tadi Urusannya Nomor Teleponnya Gimana Buat Ini Nah Ini Yang Susah Jujur Saya Nego Kemarin Kemarin Beberapa Kali Saya Nego Kooperator Indonesia Gak Ada Yang Mau Ngo Telepon Buat Kita Nah Kebetulan Ada Peraturan Menteri Yang Buat Eksperimen Kita Bisa Maka Peraturan Itu Mudah Kita Kalo Nego Nomor Masih Dapet Gitu Ya Itu Buat Nomor Kalau Gak Dapet Yang Kita Pakai Di Papua Adalah Ini Minta maaf Dulu Minta maaf Karena Bangsa Ini Plus Satu Bukan Plus 62 Karena Bangsa Ini Gak Ngasih Nomor Ke Kita Yang Operasi 4G Tadi Jadi Kita Kepaksa Maka Plus Satu Gitu Sebetulnya Agak Miris Tapi Ya Supaya Operasional Kepaksa Kita Maka Plus Satu Karena Bangsanya Gak Ngasih Mudah Mudah Kalo Kita Berhasil Jalan Kayak Gini Menterinya Ngeliat Mereka Akan Ngasih Nomor Ke Kita Gitu Sebetulnya Nomornya Bisa Kita Dapet Cuman Gak Dikasih Aja Gitu Maksudnya Itu Doang Karena Gak Dikasih Dunia Itu Kan Luas Banget Emang Dunia Cuman Plus 62 Kan Kagak Masih Ada Plus Plus Yang Lain Dan Plus Satu Bisa Kita Dapet Udah Kita Maka Nomor Plus Satu Jalan Bisa Nelfon Dan Kita Keren Plus Satu Gitu Bisa Tapi Sebetulnya Dari Satu Sisi Menes Miris Masa Kita Orang Indonesia Maka Nomor Plus Satu Miris Kalau Nelfon Bisa Cuman Keterlaluan Banget Itu Aja Parah Ya Tapi Apa Boleh Kita Lewat Proses Itu Dulu Sekarang Kepaksa Gitu Pak Seru Masa 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 Baik Terima kasih Dan Biasa Pertanyaan dari Pak Nomor Ionis Sudah Langsung Oke Kita Lanjut Ke Kolom Komentar Ini ada Berapa Pertanyaan Sambil Cara Cak Lagi Ini Pertanyaan Dari Suhada Pak Ijin Pertanyaan Pak Untuk Implementasi 5G Dengan Basis Cloud Dari Sisi Akses Atau Transmisinya Atau Menggunakan VPC Atau Virtual Atau Masih Tetap Menggunakan Transmisi Biasa Seperti MW Atau Backbone Atau Yang Sekarang Lagi Banyak Dipakai Analogi F2PX Atau Fiber Ini Transmisi Ini Backbone Terserah Bebas Jadi Jadi Radionya Kita Pakai Tadi Radio Dari BTS Sampai User Eh Jadi Radionya Bebas Coba Saya Share Screen Dulu Lagi Gambar Saya Mana Gambar Saya Jadi Radionya Ini Bebas Eh Radionya Tetap Hardware Ada Antenna Duplexer Dan sebagainya Ini tetap Ada Tinggal Urusan Kesininya Terserah Jadi Dari Komputer Ini Ke Belakang Ke Internet Ini Kalau Ada Internet Di Sini Internet Sama Aja Kayak Internet Biasa Terserah Ininya Bebas Ini Backbone Backhole Hole Hole Backhole Bebas Makanya FTTH Makanya Fiber Makanya Bebas Semuanya Bebas Jadi Ini Bebas Banget Ini Aja Paling Yang Harus Kita Obok Dikit Supaya Dia Confirm Ke 5G Sisanya Internet IP Base Berbasisnya IP Belakangnya Jadi Bebas Belakangnya Ininya Aja Yang Oprek Depannya Yang Tadi YBTS Di depan Nanti Colokannya Kabelan Belakangnya IP Pakai SIP Session Initiation Protocol Gitu Kira-kira Baik Siapa Jawabannya Cepet Semua Ya Ono Kalau Jawa Parah Baik Terima kasih Silahkan Bu Ita Mungkin ada Pertanyaan Dari Live Youtube Silahkan Dari Youtube Pertanyaan Pak Halo Ini diklaim Apakah Power Yang diperlukan Lebih sedikit Karena Memakai frekuensi rendah Tapi Handwidth Yang lebar Itu pertanyaan Pertama Apakah Lanjut Pertanyaan berikutnya Atau Jadi Jadi bukan Karena frekuensi rendah Atau tinggi Lebih Karena Software Karena Dia Maka Software Peralatan Elektroniknya Jadi Sedikit Karena Itu Powernya Lebih Rendah Itu Beres ya Beres Pak Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Rianto Prof Ijinannya Sebenarnya Beda Antara SDN SDR Dan SD1 Itu Dari Sisi Apanya Terima kasih Sebelumnya Prof Ada SD Negeri Ada SD Rakyat Semua Software Define Mungkin Saya kasih Lihat Ini Ya Jadi Yang Anda Lihat Ini Ini Kalau bisa Warna Saya ganti Gimana Cara Ganti Warnanya Lupa Oh Ini Lupa Ini Saya ganti Warna Jadi Bagian Ini Adalah SDR Segini SDR Ini SDR 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 Bagian 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 Ininya Software Radio Tapi Yang Mendefinisikan Radio Berfungsi Sebagai Apa Segala Macem Software Hardware Sama Saja Tapi Nanti Software Yang Mendefinisikan Dia Dia Bisa Jadi Pemancar BTS Bisa Jadi Radar Pesawat Terbang Biar Bisa Jadi Pemancar FM Biar Jadi Apa Itu Software Semua Itu SDR Nah SD1 Itu Gini Kira Kira Saya Ambil Lagi Dia Sudah Masuk Kesini Sebenarnya Sama Ke Klien Klien Ya Sudah Masuk Kesini Ke Klien Klien Jadi Ada Bagian Radionya Tetap Ada Fisiknya Tapi Dia Dia Ngontrol Sampai Klien Klien Dan Kita Sebagai Operator Bisa Ngaturnya Lebih Gampang Oke Saya Gelar Ini Terutama Kerasa Kalau Kita Kantor Misalnya Kita Bank Kita Pengen Gelar Banyak Cabang Bank Di Desa Desa Kita Gak Maka SDR Makenya SD1 Jadi Dalamnya Ada SDR Boleh Tapi Nanti Secara SD1 Kita Bisa Ngatur Oke Ini Kantor Cabang Ini IP Semua Dikontrol Dari Pusat Semua Jadi Ini Sudah Satu paket Kira Kira Tapi Ini Satu paket Di Kantor Cabang Jadi Itu SD1 Nah Yang Ini Contoh SDN Saya Akan Ngasih Lihat GNS3 Oke Ini Dia Oke Yes Cancel Oke Oke Ini Contohnya SDN SD Negeri Jadi Kita Bikin Jaringan Tapi Software Semua Jadi Bikin Jaringannya Software Artinya Apa Saya Bisa Misalnya Saya Pengen Pasang Hub Kita Tarik Hubnya Kesini Oke Eh Sorry Harus Saya Bikin New Blank Project Oke Oke Saya Pengen Pasang Hub Kita Geret Hubnya Kesini Jadi Hubnya Oke Saya Pengen Pasang Server Saya Tarik Servernya Kesini Saya Pasang Server Lagi Yang Lain Tarik Lagi Server Kesini Saya Pengen Pasang Router Mikrotik Taruh Mikrotik Kesini Terus Saya Pengen Sambungin Sambungin Gampang Eh Sorry Ini Sambungin Kesini Terus Oke Nyambung Dia Ini Saya Sambungin Kesini Bisa Terus Yang Ini Saya Sambungin Ke Mikrotik Boleh Terus Saya Punya Cloud Punya Internet Ini Yang Anda Lihat Ini SD Software Defined Network Kira Kira Kaya Gitu Tapi Ini Buat Eksperimen Ini Buat Di Lab Kalau Ini Buat Di Laboratorium Tapi Kira Kira Bentuknya Kaya Gini Software Defined Network Jadi Seluruh Network Bentuknya Software Jadi Nanti Kalau kita Lihat Data Center Bentuknya Satu Komputer Dalamnya Banyak Surface Ada Mail Server Ada Web Server Ada Switch Ada Mikrotik Ada Apa Sekala Macem Tapi Kalau kita Lihat Dari Luar Bentuknya Cuma Satu Komputer Tapi Dalamnya Banyak Ini Adalah SDN Beres Ya Jadi Ada SDN Ada Software Defined Network Ada SD1 Kira-kira Gitu Moga-moga Nggak pusing Ngomong-ngomong Kayak gini Kalau mau naik Kelas Jadi SMP Tadi SD SMP Terakhir SMA Bapak Ahmad Saki Apa Yang Menjadi Permasalahan Pemerataan Jaringan Terutama 4G Yang Terlalu Merapa Dan Sekarang Sudah Menuju 5 Terdekan Dibilang Tadi Hanya Nanti Software Dan Ya Suaranya Mbak Dwinita Putus-putus Ya Pelan-pelan Apa 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 Menjadi Permasalahan Pemerataan Jaringan Terutama 4G Yang Belum Terlalu Merata Dan Sekarang Sudah Mau Menuju 5G Oke Sudah Ganti Software Dan Beberapa Hardware Yang Diperlukan Oke Sudah Keren-keren Ini Saya Tutup Dulu Oke Kayak Orange Oke Masalah Besarnya Gini Kira-kira Oke Saya Masuk Ke Gambar Ini Lagi Gambar Ini Lagi Saya Gambar Baru New Biar Gampang Ngeliatnya Kalau Anda Lihat Com Info Segala Macem Eyalah Host Muted Pak Ono Suaranya Kayaknya Termute Pak Iya Tidak Terdengar Pak Bentar Bentar Open Mic Iya Dimute Sama Siapa Mbo Oke Saya Share Screen Lagi Oke Jadi Kalau Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Di Com Info Kira-kira Gini Oh Kok Warnanya Jadi Merah Masih Salah Oke Jadi Teman-teman Com Info Bikin Namanya Palapa Ring Fiber Optik Kecepatan Tinggi Palapa Ring Ini Com Info Bikin Palapa Ring Lewat Laut Nyambungin Banyak Pulau Di Republik Ini Yang Jadi Masalah Kalau Ini Adalah Pulaunya Ini Pulau Masalah Masalahnya Adalah Bagaimana Menyambungin Bagaimana Menyambung Dari Fiber Optik Palaparing Ini Ke Desa Ini Satu Masalah Kedua Masalah Pertama Sesudah Ini Kita Nyebarin Ke User Di Desanya Jadi Kita Nyebarin Lagi Jadi Disini Adalah Masalah Akses Akses Yang Ini Adalah Masalah Backhole Backhole Tapi Bukan Yang Antar Pulau Backhole Dari Palaparing Sampai Kesini Ada Dua Masalah Besar Yang Harus Dipecahkan Masalah Ketiga Yang Bikin Masalah Lain Yang Bikin Gara Gara Bikin Pusing Lagi Adalah Disini Banyak Gunung Pusing Kepala Kalau Kita Main Radio 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 Itu Nggak Bisa Nebus Gunung Jadi Pilihannya Pasang Pakai Tiang Yang Tinggi Atau Gunung Di Babat Kan Nggak Mungkin Babat Gunung Jadi Ini Bikin Kacau Ini Gunung Dan Radio Itu Jaraknya Terbatas Kalau Radio Radio Tadi 4G 5G Segala Macem Jaraknya Terbatas 4G Itu Oke Masih Bisa 4G Mungkin Masih Bisa Sampai Bangsanya 5 Kilometer Kalau 5G 5G Jaraknya Pendek Lebih pendek 5 Kilometer Bisa Mungkin 2 Atau 2 Sampai 3 Kilometer Mungkin Lebih pendek Lagi Karena Kecepatannya Tinggi Banget Jadi Semakin Tinggi Kecepatan Jaraknya Makin Pendek Biasanya Akibatnya Apa Ini Kan Jauh Jaraknya Dari Desa Sampai Kesini Bisa 100 Kilometer Kayak Bandung Ke Jakarta Ke Pantai 100 Kilometer Jadi Bikin Sambungan 100 Kilometer Itu Nggak Gampang Jadi Ini Masalah Pertama Masalah Kedua Adalah Menggelar Di Desanya Kita Mulai Bikin Kesepakatan Untuk Bagaimana Kita Minterin Bangsa Indonesia Supaya Kita Mulai Bisa Menggelar Ini Semua Memaintain Ini Semua Jadi Saya Mulai Berpikir Gimana Caranya Supaya Orang Indonesia Bikin Sendiri Orang Indonesia Gelar Sendiri Kalau Bisa Kita Dipinterin Kita Invest Duit Kita Sendiri Dan Kita Gelar Ini Semua Kalau Semuanya Harus Ngandelin Koperator Bisa Sampai Kapan Susah Nunggunya Karena Alatnya Sudah Mulai Murah Jadi Saya Cenderung Kita Yang Gelar Cuma Kita Butuh Ilmu Buat Itu Semua Kira Kira Itu Masalah Paling Besarnya Jadi Adalah Jarak Gunung Dan Ini Jarak Radionya Jarak Behal Jauh Terus Jarak Akses Radionya Terbatas Dan Gunungnya Bikin Kacau Kira 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 Gitu Secara Sederhananya Kira Kira Pak Ahmad Saki Juga Sekaligus Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Ini Dibacanya Apa K1 RAT 3 Itu Kayak Bahasanya Star War Ada R2D2 C3PO Star War Itu Jadi Tentang Apakah Jaringan 5G Bisa Diakses Di Pantai Dan Pulau Sepertinya Sekaligus Tadi Bisa Tercover Jawaban Sebelumnya Ya Pak Dari Pak Or Kalau Di Pantai Di Pulau Kalau Ada Fibernya Nyampe Ke Pantai Pulau Bisa Jadi Kalau Palaparing Sampai Ke Pantai Pulau Itu Bisa Yang Masalah Palaparing Itu Nggak Nyampe Ke Pantai Pulau Semua Ya Saya Kasih Lihat Dulu Kondisinya Kondisi Real Di Republik Ini Saya Masuk Ke Web Lagi Anda Bisa Ngelihat Disini Kondisi Real Submarine Submarine Cable Map Jadi Kita Bisa Lihat Submarine Cable Map Ini Masalah Parah DNS Saya Kacau Sudo Bentar Mudah-mudahan Saya bisa Benerin Dalam Waktu Cepat Kalau Enggak Bentuknya Cerita Doang Ini Harus Dibenerin Ini Suka Ngaco Aduh Kacau Ini Harus Dibenerin Dulu 192 168 0 22 Ini DNS Saya Suka Suka Tiba-tiba Ngaco Aja Dia Ini Saya Tutup Dulu Ini Tutup Dulu Ya Oke Saya Buka Lagi Jadi Anda Bisa Masuk Ke Submarine Cable Map Oke Cobain Submarine Submarine Cable Map Oke Tuh Jalan kan Eh Kesini Tidak jalan Malahan Ya Parah Jadi yang masalah Submarine Cable Map Yang masalah Yaudah Kalau Anda berhasil Masuk ke Submarine Cable Map Kita bisa Oh Atau Saya pernah Taruh di Youtube Saya sih Sebenarnya Eh Jalan 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 Ah Alhamdulillah Jalan Jalan Kita bisa Ngelihat Kondisi Kabel Fiber Yang ada Di Dunia Saya akan Zoom Dulu Ini di Dunia Ya Jadi Nggak semua Pulau Ada Fibernya Nggak semua Pulau Ada Fibernya Kelihatan Di Papua Dia gelarnya Kemana Aja Kelihatan Dia nyambung Kemana Aja Ini yang Punya Kominfo Yang warna kuning Punya Kominfo Jadi kita Bisa Lihat Si Yang punya Siapa Segala Macem Oke Bisa Kelihatan Samungannya Contoh Di pulau Ini Nggak ada Fiber Contoh Lagi Pulau Ini Nggak ada Fiber Jadi Kalau Pulaunya Kedapetan Fiber Beruntung Kalau Nggak Pulau Itu Kepaksa Harus Pakai Satelit Jadi Teman-teman Kominfo Juga Menggelar Satelit Ya Fiber Juga Iya Jadi Jarak Jauhnya Bisa Milih Memakai Fiber Atau Satelit Sebenarnya Tapi Yang Beruntung Yang Kedapetan Fiber Kalau Satelit Sebenarnya Itu Makhluknya Ada Juga Satelit Juga Ada Gitu Ceritanya Gitu Bu Dwinita Luar biasa Kita Jadi Dapat Banyak Pengetahuan Selanjutnya Pak Masih Banyak Ternyata Pertanyaan Dari Youtube Dari Olga Bapak Olga Atau Saudara Olga Alvaro Apa Pendapat Pak Ono Soal Sena Yang Meluncurkan Satelit 60 Tadi Sudah Disinggung Bapak Sedangkan Untuk 5G Sendiri Masih Belum Rata Atau Belum Terealisasikan Dengan Baik Sorry Pendapatan Tentang Apa Yang Pertamanya Apa Apa Pendapat Pak Ono Soal Cina Yang Meluncurkan Satelit Sedangkan Untuk 5G Sendiri Masih Belum Rata Atau Belum Terealisasikan Dengan Baik Oh Saya Mikirnya Praktis Aja Si Jadi Gini Ceritanya Yang Dia Gelar Adalah Ini Apa Ya Kayak Akses Point Yang Dia Gelar Adalah Backbone Yang Dia Gelar Adalah Jaringan Yang Gedenya Yang Jadi Masalah Pelanggannya Bisa Pakai Kaga Handphone Bisa Pakai 6G Apa Enggak Handphone Bisa Pakai 5G Enggak Harga Handphone Mahal Enggak Masalahnya Disitu Sebenarnya Jadi Kalaupun Cina Meluncurin 6G Tapi Enggak Ada Orang Yang Bisa Pakai Itu 6G Cina Jadi Percuma Sebenarnya Jadi Masalahnya Itu Aja Sih Kalau Saya Mikirnya Enggak Gitu Sih Saya Mikirnya Enggak Gitu Mau Ada 5G 6G Segala Macem Saya Jadi Jujur Duit Paling Besar Bukan Di 6G 4G 5G Bukan Duit Paling Besar Bukan Disitu Duit Paling Besar Adalah Di Handphone Yang Ada Pakai Bangsa Ini Setiap Bulan Menghabiskan Sekitar 3 Triliun Rupiah Buat Beli Handphone Ngeri Si Sebenarnya Bayangin 3 Triliun Rupiah Buat Beli Handphone Duit Duitnya Lari Kemana Bapak Bapak Ibu Ibu Duitnya Lari Kemana Itu Bukan Ke Indonesia Fabriknya Ada Di Luar Semua Saya Pengennya Kita Bisa Bikin Sendiri Itu 5G Handphone Kita Bikin Sendiri Memakai 5G Memakai 6G Saya Enggak Pendulis Sebenarnya Yang Penting Kita Bikin Handphone Sendiri Soalnya Kalau Enggak Itu Duit Keluar Itu Devisa Kita Keluar Kita Jadi Orang Miskin Nantinya Jadi Saya Pengennya Kita Bisa Bikin Fabrik Di Republik Ini Gitu Lebih Parah Kalau Mikirnya Parah Banget Semoga Indonesia Bisa Bisa Kok Bisa Di Batam Ada Fabrik Handphone Kita Ada Di Batam Jangan Khawatir Kita Beralih Kepertanyaan Berikut Dari Bapak Bapak Ahmad Kurniawan Izin Mau Bertanya Pak Ono Menurut Bapak Untuk Di Indonesia Provider Lebih Mengutamakan Pemerataan Jaringan Seperti 4G Atau 5G Atau Pemerataan Media Akses Ke Viber Optik Pak Waduh Anda Harusnya Saya Kasih Ini Dulu Ini Ya Ngelihat Aki Gambar Silahkan Download Open Signal Open Signal Oke Ini Open Signal Bisa Ada Download Bisa Masuk Ke Google Play Store Play Store Jadi Dua-duanya Salah Sebenarnya Open Signal Apakah Pemerataan Ke Backbone Atau Jadi Anda Bisa Download Open Signal Gitu Ya Nah Kita Saya Akan Ini Adanya Di Handphone Cuman Saya Akan Coba Masuk Ke Youtube Saya Mudah-mudahan Saya Bisa Namuin Videonya Saya Pernah Bikin Videonya Oh No Center Masuk Open Signal Jadi Urusannya Oke Saya Masuk Open Signal Open Signal Nah Mudah-mudahan Ada Ini Kita Lihat Banyak Bankshot Sinyal Di Indonesia Kita Akan Klik Ini Video Bentuknya Oke Ini Kondisi Sinyalnya Ini Di Bali Pun Ada Ini Banyuwangi Coba Coba Lihat Lihat Lagi Ini Di mana Nih Nggak Tahu Oh Ini Bangka Bangka Sinyalnya Cuman Di Pangkal Pinang Sinyal Bagusnya Ini Di Batam Ini Di Saya Coba Anda Bisa Ini Di mana Nih Oh Ini Sam Ini Kayaknya Bukan Indonesia Nih Nggak Tahu Di mana Coba Lihat Ini Jakarta Ini Bisa Kita Lihat Nah Ini Kita Bisa Lihat Di Kalimantan Kasian Banget Sumatera Juga Banyak Yang Kasian Coba Kita Lihat Lagi Ini Papua Kasian Banget Maluku Kasian Banget Kalau Diserhanakan Gini Kebijakan Di Republik Ini Kalau Kita Lihat Kominfo Operator Kita Operator Swasta Kalau Kita Tahu Bukan Pemerintah Jadi Yang Namanya Telkom Sahamnya Sudah Hampir 50% Dipegang Swasta Terus Telkomsel Lebih Banyak Swastanya Indosat Lebih Banyak Swastanya Konsekuensi Operator Swasta Adalah Cari Duit Sesederhana Itu Karena Kebijakan Karena Waktu itu Jamannya Siapa Lupa Presiden Yang Mana Mereka Berusaha Cari Duit Dengan Cara Menjual BUMN Indonesia Supaya Dapat Duit Masukan Buat Pembangunan Republik Menjual BUMN Indonesia Jadi Swasta Akibatnya Tujuan Si BUMN Ini Yang Tadinya Harus Memberi Layanan Buat Republik Tujuannya Berubah Cari Duit Akibatnya Mereka Hanya Akan Ada Sinyal Di Kota Kota Yang Ada Duitnya Kalau Di Desa Yang Ada Duitnya Gak Ada Sinyal Konsekuensi Yang Terjadi Adalah Sebetulnya Si Operator Kita Gak Cari Backbone Cari Duit Jadi Konsekuensinya Apa Buat Kita Yang Di Desa Ata Di Daerah Kita Harus Berjuang Supaya Kita Bisa Punya Sinyal Sendiri Kondisinya Itu Kondisi Realnya Seperti Itu Ada Bisa Lihat Di Open Signal Silahkan Di Download Install Paya Playstore Nanti Bisa Kelihatan Sendiri Sinyal Kita Kondisinya Kaya Gimana Nanti Cara Berfikirnya Sederhana Kenapa Sinyalnya Seperti Ya Karena Kebijakannya Adalah Operatornya Swasta Swasta Cari Duit Yaudah Terimalah Nasibnya Kaya Gitu Kira Kira Mbak Dwinita Wah Ini Pertanyaan Banyak 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 57 New Message Saya Bergantian Dengan Pak Ketut Pertanyaan Dari Zoom Ini Pertanyaan Dari Youtube Saya Bacakan Satu Kemudian Pak Ketut Baik 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 Dari Youtube Pak Dari Yohan Ahmad Maaf Pak Saya Mau Tanya Bentuk Nyata Teknik Modulasi Itu Di Bagian Mana Dan Bagian Cara Setting Dan Konfigurasinya Apakah Modulasi Ini Dalam Bentuk Software Atau Hardware Jawab Seikatnya Gini Modulasi Bentuknya Software Modulasi Bentuk Software Jadi Kayak Kita Program Y Sama Dengan Sines X X Satuan Waktu Jadi Software Aja Keluar Y Tapi Masih Bentuknya Bilangan Real Bapak Selan Bapak 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 Ilham Hadad Selanjutnya Saya Mengembalikan Waktu Kepada Pak Ketut Untuk Meneruskan Pertanyaan Dari Pertanyaan Pertanyaan Hardware 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 Mungkin Itu Lagi Kecuali Kita Pindah Frekuensi Yang Jauh Kalau Frekuensinya Masih Sama Aja Misalnya Kita Maka 2,3 GHz 1,8 GHz Kita Ganti Software Doang Tapi Kalau Kita Ganti Frekuensi Yang Jauh Kita Harus Ganti Hardware Sedikit Tapi Sebagian Besar Software Yang Diganti Masalahnya Bukan Itu Jujur Masalahnya Kalau Mau Bikin Software Seperti Itu Bangsa Indonesia Harus Pinter Matematika Itu Masalah Paling Besar Karena Bangsa Ini Matematikanya Parah Jadi Masalahnya Bukan Software Kemampuan Matematika Bangsa Indonesia Saya Pengennya Kita Yang Bisa Coding Saya Pengennya Kita Yang Bikin Cuma Kalau Kita Pengen Sampai Bikin Dan Coding Kita Harus Pinter Kita Harus Bisa Matematika Itu Yang Masalah Besar Di Kita Sebenarnya Gitu Jadi Bukan 5G 6G Bukan Parah Ya Ini Mudah Mudah Nanti Segera Hadir Kita Yang Mengingat Waktu Ini Tinggal Beberapa Menit Lagi Saya Akan Beri Kesempatan Satu Penanya Langsung Tadi Sudah Ada Yang Rasyan Itu Dari Sayyid Opu Mungkin Bisa Pertanyaan Untuk Sayyid Opu Silahkan Pak Langsung Ditanyakan Langsung Silahkan Pak Sayyid Ada Atau Lain Yang lain Yang bisa Bertanya Langsung Mau Bertanya Langsung Silahkan Sebagai Pertanyaan Penutup Terakhir Halo Silahkan Pak Langsung Terima Kasih Sudah Diberi Kesempatan Untuk Bertanya Pak Saya Perkenalkan Nama Saya Memesan Lagi Dari Tenggai Satu Sampang Oh Madura Madura Silahkan Pak Anu Apa Mau Tanya Kira Kira Nanti Yang 4G Tetap Kepakai Setelah Meluncernya 5G Terima kasih Pak Itu Oke Terima kasih Handphone 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 Yang kita Pakai Biasanya Bisa Pindah Dari 4G 5G Jadi Kalau Ada Operator Yang Operasi 5G Kemudian Handphone Handphone Akan Naik 5G Jadi Handphone Kita Bisa Kepakai Di 4G 5G Sebenarnya Gak Masalah Yang Jadi Masalah Operator Jadi 5G Lebih Mahal 4G Lebih Mahal Jadi Kalau Melihat 5G Sudah Mulai Jalan Dia Melihat Untung Rugi Kalau Misalnya Kalau Tetap Dioperasikan Merugikan Dia akan Matiin 4G Jadi Semua Akan Pindah Ke 5G Soalnya 5G Lebih Murah Buat Ngoperasikan Segala Macem Gitu Pak Handphone Aman Aman Sebenarnya Begitu Pak Mudah Mudah Terjawab Ya Pak Terima kasih Pak Sama 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 Baik Terima Kasih Pak Atas Pertanyaannya Luar Biasa Ini Masih Banyak Pertanyaan Dalam Ini Mungkin Agar Pujai Oh Ada yang mau nanya lagi Tuh Ada yang mau nanya lagi Boleh Sampai kali ini Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ini saya lagi di jalan Maaf Nggak apa-apa Nggak apa-apa Baik Baik Mau nanya Untuk 5G Itu Untuk Rate Kecepatannya Itu berapa Itu saja Waduh Nggak Ya Ya ngerti Ada 4G Ada 4.5G Ada 5G Jujur Saya nggak hafal Saya nggak hafal Kecepatannya Soalnya saya udah mainnya Bukan 5G Sebenarnya Saya pakai wifi Yang kecepatan tinggi Udah mainnya Gigabps Sebenarnya 5G speed Kemang saya Saya nyari di internet aja Dah Kecepatannya segini Dah kira-kira Gombal Ini Mereka Mereka bilangnya Kayak gini Apa 100Mbps Cuma Nanti Urusannya Bukan itu Ini kan Bisa 100Mbps Ke user Tapi Masalahnya Dari BTS Sampai ke internet Kan lewatin Fiber optics Segala macem Kuat nggak Si operator Yang bayarin 100Mbps Jadi masalahnya Itu sih Jadi Kayak kita 4G sekarang Sebenarnya Kemampuannya tinggi Cuma Operatornya Kan harus Narik Fiber Dari masing-masing BTS Ke internet Harus kenceng Jadi kita punya masalah Disitu Sebenarnya Gitu Jadi kecepatannya tinggi Tapi Ijin bertanya Masih bisa Apakah mahal Pertanyaan Atau Lebih ke Paketnya Yang mahal Yang mahal Alah backbone Backholdnya Yang mahal backholdnya Tadi ada Ya Ada pertanyaan terakhir Tuh Ini gimana Pak Pak Ketut Baik Terima kasih Ijin bertanya Pak Ketut Baik Ini terakhir Langsung saja Pak Baik Oke Langsung Halo Ya 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 Udah Ya Kedengeran Perkenalkan Nama saya Aris Terima kasih Pak Ketut Sama Kang Onok Nama saya Aris Beberapa tahun yang lalu Saya sempat ikut Beberapa Seminan Kang Onok Mulai dari VoIP Wajar Nolik V Go President University Terakhir Terakhir saya ketemukan Onok itu Di Indoside Wireless Innovation Contest Oke Oke Sebagai juri Cuman saya gak menang sayang Oke Ini Sebenarnya saya awam tentang IT Saya awam tentang IT Karena yang belakangan booming ini Berhubungan dengan cloud Itu rata-rata kan Mengarah pada penyimpanan Entah dari Google Atau dari Microsoft Sebagai macam Boleh Menawarkan clouding itu Untuk penyimpanan-penyimpanan Dan ini dalam tema Yang sedang kita bahas Berhubungan 5G berbasis cloud Apa namanya Seperti tadi Saya sebenarnya telat Ikuti acara ini Mungkin dari Apa Dari jaringannya Yang berbasis cloud Atau dari sistem Saya juga kurang paham Tapi Apakah mungkin Dengan sistem cloud ini Bisa 5G yang berbasis cloud ini Bisa menyimpan Seperti halnya Yang di Apa Yang ditawarkan Dari beberapa Operators Atau semacam Google Segala macam itu Apakah akan Mampu menyimpan Data yang berhubungan Dengan IoT Atau big data lainnya Karena Konsep saya yang sedang Bangun ini Bernama SLMC Atau Smart Labs Mobile Center Konteksnya Berhubungan dengan pendidikan Ya Dimana kita pengen Akselerasi pemerataan Unit komputer itu Tidak hanya terpaku Pada satu unit sekolah Kita akan Bergerak Dari unit Dari sekolah Persekolah Dengan menguatkan Unit sama Dan setuju dengan Apa Pernyataan Om Onet Tentang regulasi di Indonesia Sampai Mungkin Sedepat Om Onet Dicekal sama Telkom Sampai beberapa Waktu Lalu berhubungan dengan Void Itu sempat Saya ikutin beritanya Oke Kembali Konseks saya Kalau emang Mengarah ke desa Mungkin lebih spesifik Kita Konteks pendidikan Ya Ya Jadi pertanyaan saya Sudahhan aja Berbasis kodenya 5G ini Apa bisa menyimpan Data Seperti halnya Apa Penyimpanan yang Tawarkan oleh beberapa Terus berhubungan dengan Big Data dan IoT Terima kasih Om Onet Oke Terima kasih Langsung aja ya Jawab singkatnya Ya bisa Dan lebih dari itu Sebenernya Jadi bukan sekedar Nyimpan Jadi bukan Nyimpan aja Silahkan Kalau Teman-teman yang SD1 Mereka nyebutnya Edge Computing Edge Computing Sebenernya kayak Cloud Computing Tapi server cloudnya Ditempelin ke BTS Kira-kira kayak gitu Ini kayak Edge Computing Bisa Tapi bukan hanya Sekedar buat Nyimpan Tapi sentral Teleponnya Core Networknya pun Masuk ke cloud Jadi core networknya Ada di cloud Jadi routernya Semuanya ada di cloud Kira-kira gitu Jadi akibatnya jadi murah Semua Kira-kira itu sih Jadi Big data plus-plus-plus sih Sebenernya Gitu Cara berpikirnya gitu sih Beres ya Oke Oke saya tertarik Oke siap Siap saya tertarik juga Sama itu Beberapa kebijakan Dari Kominfo Yang mempunyai regulasi Untuk uji coba Terus kita Seperti Kang Ono cerita Kita bisa bikin Katu sendiri Kita bisa bikin unit sendiri Luar biasa Itu saya berharap Bisa berlanjut Kedepannya Amin Kita gak mau Bangsa yang Semiskin ini Karena anak-anak sekolah Tergolong Ada yang mampu tidak mampu Ada sekolah IT Ada sekolah non-IT Apa non-IT Itu hanya sebatas Tau komputer bentuknya aja Iya Saya tetap mendukung Go Open Source Yang Kang Ono pernah Siap Lagi itu Lagi di Presiden Universiti Bismillah Kita berdoa Insya Allah Anak negeri bisa Bermaju dari yang lain-lainnya Amin Amin Terima kasih banyak Ya sama-sama Kang Ono Terima kasih kembali Selalu sehat Dan Bangga dengan apresiasi Yang dari Apa nekomit Apa dari postal itu Kalau gak salah Siap Terima kasih Baik Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Itu luar biasa Ini hari ini Tanggapan dan juga begitu banyak Antosias pertanyaan Kita pantau Peserta juga Masih bertahan Di 250 Peserta Ini kan luar biasa Sekali Antosias kita Namun Apa namanya Begumlah waktu Apa namanya Mohon maaf Kami sampaikan Tidak bisa Membacakan Pertanyaan Peserta Peserta Di kolom chat Komentar Baik Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Kepada Peserta webinar Pada hari ini Yang telah Pertanan Sebagai penutup Mungkin kita akan Dengarkan bersama Crossing Statement Dari kedua Narasumber kita Pertanyaan pertama Dari Pak Tosi Silahkan Pak Disampaikan Crossing Statementnya Terkait dengan Bukunya Mungkin Akan bisa Diperoleh Dan kapan Bisa Diperoleh Bukunya Silahkan Pak Tosi Untuk Bagi yang Berserat Untuk Membeli bukunya Bisa langsung Pesan di Andi Ada harga Spesial Sedang harga promo Bisa langsung Dipesan aja Di Andi Terima kasih Itu saja Dan yang Menjadi Menjadi Motivasi Tadi di awal Yang disampaikan Adalah Dengan Menjadi Mahasiswa Pak Pak Ono Ini Auto Menjadi penulis Lah ya Akan dipandu Oleh beliau Baik Sebagai terakhir Pak Ono Silahkan Crossing Statement Terima kasih Banyak Pertama-tama Terima kasih Buat teman-teman Di Andi Yang sudah Menyediakan Platform seperti ini Mudah-mudahan bisa diikuti Sama teman-teman yang lain Saya sederhana aja Teman-teman Andi Sudah berjuang Teman-teman Andi Sudah membantu kita semua Supaya ilmu yang ada Bisa Anda baca Jujur Bukunya Tosi Hanya salah satu aja Masih banyak buku-buku yang lain Bisa Membuat Anda pandai Bayangkan Kalau tidak Anda Andi Bangsa ini kayak apa Akses ke ilmu Jadi susah Kita harus beri teman-teman Akses pada Andi Dan saya yakin Seyakin-yakinnya Bahwa bangsa ini Bukan bangsa yang Terbelakang Sebetulnya Kita punya kemampuan yang dasyat Dan mudah-mudahan Kita bisa Mengalahkan Bangsa-bangsa lain Negara-negara Tetangga kita Karena kita bukan Bangsa yang kecil Sebetulnya Kita adalah bangsa yang Sangat besar Terima kasih Merdeka Baik Terima kasih Dan juga yang menjadi Kebanggaan kita bersama Apabila Ingin memperoleh ilmunya Pak Ono lebih jauh bisa Ini menjadi Mahasiswa beliau Dimana Karena beliau juga menjadi Salah satu Di program Studi Medis Teknik Informatika Institut Informatika Dan Disis Darmajaya Baik Sekali lagi Terima kasih Kami ucapkan Kepada Kedua narasumber kita Bapak Ono lebih kurbo Dan juga Bapak Osli Purniawan Serta seluruh peserta Webinar yang telah Mengikuti acara ini Dari awal Hingga akhir Semoga Pertemuan pada hari ini Memberikan Manfaat Bagi kita bersama Kami Atas nama Penyelenggara Penerbit Andi Yang bekerjasama Dengan Institut Informatika Dan Disis Darmajaya Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Dan kekurangan Atas nama Pribadi Saya Selanjutnya Moderator Apabila Menjalankan Tugas ini Ada kekurangan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas perkenannya Kami ucapkan Terima kasih Saya Hiri Wabillahi 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh iya Sebagai penutup Mungkin Bu Nita Ada informasi Terkait Dari press Kita Pada Siang hari ini Silahkan Baik Dan untuk Mengabadikan Momen Kebersamaan Kita pada Hari ini Kami mengajak Bapak Ibu Saudara Seluruh peserta Untuk Open camera Untuk membuka Kamera terlebih Kita akan Kita akan Mengabadikan Dalam Foto Session Bersama Silahkan Kita mulai Dari slide Pertama Satu Dua Tiga Kita beralih Dengan slide Kedua Silahkan Peserta Untuk Membuka Kamera Satu Dua Tiga Oke Kita beralih Ke slide Ketiga Silahkan Kamera Dibuka Satu Dua Tiga Oke Untuk slide Keempat Silahkan Open camera Dibuka Kamera Satu Dua Tiga Slide Kelima Silahkan Dibuka Kamera Bapak Ibu Satu Dua Tiga Oke Selesai Lima slide Pengambilan Kemudian Untuk Door price Ada dua Door price Yang akan Kita berikan Kepada Peserta Yang sudah Dengan Sangat Antusias Mengikuti Acara Ini Dari Awal Hingga Akhir Oleh Karena Itu Kami Memberikan Kehormatan Kepada Pihak Penyelenggara Dalam Hal Ini Dari Institut Informatika Dan Bisnis Dharma Jaya Silahkan Diwakili Untuk Memilih Satu Orang Dari Penanya Dari Zoom Silahkan Pak Ketut Apakah Terima kasih Ini langsung Saja Jadi Saya Bersara Acah Jadi Setelah Saya Bacakan Ini Nanti Langsung Bisa Menghubungi Ibu Nita Mengirimkan Alamat Agar Disampaikan Sertesnya Selamat Kami Ucapkan Kepada Peserta Atas Nama Suhada Atas Nama Suhada Nanti Bisa Langsung Menghubungi Ibu Nita Bisa Dicatat Nomornya Di 0813 2877 9577 Sekali Lagi Saya Ulangi Di Nomor 0813 2877 9577 Sekali Lagi Selamat Dan Terima kasih Kepada Sertai Terima kasih Ibu Nita Terima kasih Terima kasih